Hai halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama ku Aisyah Rizky Paramita, teman-teman mau panggil aku Sasa aku merupakan awardee IISMA, badge pertama ke National University of Ireland Galway atau biasanya dipanggil NUIG nah di video kali ini aku udah nge-list beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyain sama teman-teman entah itu lewat Instagram ataupun komen Youtubeku nah kalau teman-teman belum cek nih penjelasan tentang IISMA, tips essay, teman-teman bisa cek di video di samping sini atau bisa cek di playlistnya biar teman-teman gak ketinggalan informasinya nah langsung aja kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaannya yang pertama, berapa banyak sih universitas yang dapat dipilih di program IISMA nah di program IISMA di pertama kali mendaftar itu kita diperbolehkan untuk memilih satu universitas saja jadi misalnya teman-teman bisa dulu nih nge-assess kira-kira negara mana sih yang teman-teman pengen datang nih dan kursus-kursus apa yang teman-teman mau ambil nah kalau aku sendiri pas aku mau milih itu aku ngelis nih beberapa universitas yang potensial untuk aku ambil nah aku biasanya fokus ke mata kuliahnya misalnya aku di IISMA ini aku pengen belajar tentang marketing nah aku carilah universitas-universitas yang menyediakan mata kuliah marketing jadi nanti dari sana teman-teman bisa assess lagi nih entah itu dari negaranya atau universitasnya PSL yang krim berapa dan nanti teman-teman bakal dapat kerucutannya kayak ke mana universitas yang teman-teman pengen terus teman-teman juga bisa lihat dari berapa banyak orang yang mendaftar di universitas tersebut itu bisa dilihat di website IISMA nah tapi teman-teman kita nggak punya informasi berapa kuota yang diberikan tiap universitas jadi kita nggak tahu di mana universitas yang cuma boleh kayak 4 orang atau ada yang 20 orang, 30 orang, 40 orang itu kita nggak tahu sama sekali jadi ya just believe in your God feeling terus kayak ya udah pilih aja jadi measure teman-teman udah bikin keputusan yang matang ketika teman-teman memilih universitas tersebut yang kedua apakah ada kemungkinan mendapatkan universitas yang bukan pilihan kita? ini mungkin banget ini bisa terjadi ketika mungkin teman-teman nggak memenuhi kriteria dari universitas tersebut atau juga bisa kuota dari universitas tujuan tersebut udah penuh nih tapi teman-teman masih dianggap potensial oleh IISMA untuk ikut programnya contohnya adalah diriku sendiri teman-teman jadi aku pas di IISMA 2021 awalnya itu aku milih universitas di Jerman namanya Hochskule Hannover jadi aku pilih universitas tersebut salah satunya itu karena mata kuliah-mata kuliahnya nih ada sosial media, terus ada tentang entrepreneurship dan design thinking which are the things that I really want to learn gitu kayak aku pengen banget banyar tentang itu tapi ternyata setelah pengumuman itu aku dihubungkan kalau aku di finalisasi di universitas di Irlandia yaitu National University of Ireland Galway aku kayak bingung gitu kayak aku dipindahin gitu jadi ternyata setelah aku mencari-cari nih aku stalking stalking ternyata yang dipilih ke Hochskule Hannover itu merupakan mahasiswa yang dari background design kayak product design interior design jadi ya tentunya aku sebagai mahasiswa bisnis ISM tidak punya basic design ini bisa apa gitu ya yang aku bisa lakukan ya menerima kenyataan dan pas aku dipindahin ke MUI Galway itu juga mata kuliah yang pertama kali aku lihat yang ada di website ISMA itu tuh gak ada yang sesuai tuh aku kayak bener-bener nangis kayak Allah apakah aku ikut exchange atau ini tidak nih gitu bahkan aku udah ngechat dosenku kayak aku apa-apa saya mau dengan dia aja ya Bu kayak mata kuliahnya gak kayak saya suka gitu terus kayak aku langsung kayak NO SELESAI aku inget-inget lagi kayak tujuan aku exchange kan buat belajar gitu bukan belajar di kampus doang tapi belajar tentang budayanya belajar tentang lingkungannya dan juga kayak mendapatkan eksplosion bisa keluar negeri gratis gitu loh gitu jadi akhirnya yaudah aku legowo aku terima yaudah aku ambil mata kuliah yang aku mau dan alhamdulillahnya lagi ternyata ada 10 mata kuliah tambahan nih dari NUI GOWE nya itu 5 diantaranya adalah mata kuliah marketing bayangin saya sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai orang yang sangat passionate tentang marketing sangat-sangat bahagia gitu akhirnya aku ngambil mata kuliah yang aku mau dan ya aku udah ngelesain perkuliahannya dan juga sekarang udah balik ke Indonesia jadi intinya ada banget teman-teman kemungkinannya untuk dipindahkan tapi kita sama sekali nggak tahu nih kenapa IISMA mengambil keputusan untuk memindahkan kita dari satu universitas ke universitas lain itu kita nggak tahu sama sekali jadi kayak cuma IISMA dan Allah yang tahu keputusan itu yang ketiga apakah mata kuliah yang didaftarkan di IISMA harus linier dengan jurusan? jawabannya tidak karena kalau teman-teman baca dari awal program IISMA itu tuh emang ditujukan untuk kita yang merasa salah jurusan jadi ibaratnya kalau teman-teman nih kuliah di Indo dan udah masuk universitas 1 tahun 2 tahun tapi teman-teman merasa kayak duh kok kayaknya kurang cocok ya nah jadi program IISMA ini disediakan untuk teman-teman bisa mempelajari pelajaran-pelajaran dan mata kuliah yang di luar dari jurusan teman-teman jadi kayak ini bisa banget menjadi salah satu sarana buat kita belajar apalagi yang kita pelajari tuh bukan kayak dari segi di Indonesia doang itu bisa belajar di luar negeri dengan perspektif yang berbeda gitu misalnya untuk aku pribadi kalau di jurusan aku tuh emang banyak fokusnya itu di manajemen di tentang perbankan, finance sedangkan untuk mata kuliah, marketing itu nggak terlalu banyak akhirnya di IISMA aku ngambil mata kuliah cases and marketing strategy, marketing principles, sama positive psychology mungkin kayak, ah kakak kan enang FEB, ngapain ngambil psikologi gitu nah aku emang dari awal tuh pengen banget belajar psikologi jadi karena aku lihat di NUI Galway ini ada menamarkan mata kuliah psikologi jadi kayak, no i not gitu, kayak kenapa nggak dan aku ngerasa pengalaman aku disana ngambil mata kuliah yang berbeda dengan jurusan ku tuh menjadi kayak memperluas pengalaman ku lagi gitu karena kayak, oh ternyata approachnya dari psikologi tuh kayak gini ya oh ternyata kita bisa ngambil cara pandang yang seperti ini dan banyak hal-hal yang bisa di apply juga untuk diri kita sendiri nah jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang jurusannya entah itu di teknik, atau teman-teman di psikologi, atau mungkin teman-teman di jurusan science itu teman-teman dibebaskan untuk ngambil mata kuliah apapun di IISMA mungkin ada beberapa mata kuliah yang ada persyaratannya mungkin dari segi mata kuliah seperti teknik itu ada persyaratan kayak harus ada transkrip nilai-nilai yang harus dipenuhi jadi itu teman-teman bisa make sure lagi ketika teman-teman udah diterima di universitas tujuan teman-teman tapi itu bisa lah dibicarakan tapi overall teman-teman bisa banget ya udah explore banyak hal dan ambil mata kuliah yang teman-teman pengen pelajari dan selain itu IISMA dibuka untuk semua jurusan jadi teman-teman tidak ada lagi yang muncul pertanyaan kayak, kak aku dari jurusan biologi bisa nggak? aku dari jurusan pendidikan bahasa Inggris bisa nggak? jadi jawabannya bisa teman-teman bisa ambil apapun dari jurusan manapun asalkan teman-teman punya kemauan yang kuat untuk ikuti IISMA dan bisa prepare untuk bahasa Inggris, SI, dan juga interviewnya Kak, ambil tes bahasa Inggris apa? dan skornya berapa? nah, untuk aku pribadi karena pada saat pendaftaran itu aku cukup mepet aku ngambil Duolingo English test karena hasilnya itu bisa keluar dalam kurung waktu kurang dari 48 jam nah, juga waktu itu sebenarnya aku tuh pengen banget ngambil TOEFL atau IELTS dan setelah aku cek itu tuh kayak harus 14 hari dan juga cukup lama nah, akhirnya yaudah aku ngambil Duolingo English test tapi ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan karena nggak semua universitas itu menerima si Duolingo English test ini jadi make sure RUMI universitas target teman-teman tuh menerima nggak Duolingo atau teman-teman bisa persiapan dari sekarang untuk ikut TOEFL dan IELTS nah, untuk aku pribadi skor TOEFL eh... untuk skor Duolingo ku itu 135 atau 160 jadi kebanyakan universitas itu sendiri tuh rata-rata di range 100, 110, 120 jadi ya bisa lah disesuaikan ya dari sana sekedar tips buat teman-teman yang sekarang teman-teman udah melihat video ini jangan mengulangi kesalahan saya jadi teman-teman bisa mulai ikut tes TOEFL, IELTS ataupun Duolingo dari sekarang jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari jadi teman-teman ketika daftar INISMA nanti tuh ya udah prepare semua gitu data-datanya, dokumen segala macem tuh udah ada gitu dan ketika teman-teman daftar ya tinggal daftarin diri doang nggak perlu kocar-kacir harusnya aduh gimana dua lingkungan Inggris terus bayarnya gimana ini gimana itunya gimana jangan menunda karena aku pribadi udah tahu tentang program INISMA udah pernah dengar tuh dari April tapi aku kayak waktu itu kayak emm... masih... nanti deh mikirinnya saunya aku lupa dan pas udah hamil lingkungan penutupan aku baru diingetin lagi ada program INISMA rata-rata kesiapan dalam keadaan stress, bret karena waktu itu aku lagi daftar intern aku lagi UAS aku lagi ini itu segala macem jadi kayak misalnya itu berkali-kali lipat jadi jangan lupa makanya anda mengulangi kesalahan saya oke nah buat teman-teman yang mau tips untuk ikut tes Duolingo aku ada bikin video disini jadi teman-teman bisa cek supaya teman-teman mungkin bisa meningkatkan kemampuan teman-teman dan juga bisa tahu nih tips and tricknya supaya tes teman-teman valid yang terakhir pertanyaan yang paling-paling-paling sering ditanyain nah nah jadi semuanya itu tergantung dari program studi teman-teman karena untuk aku pribadi pada saat aku mendaftarkan INISMA dan aku lulus dari program studi aku tuh kayak udah mengancam dan itu kayak nanti kamu bisa jadi telah lulus nih Aisha karena kamu harus menyelesaikan tanggung jawab kamu matkul wajib kamu dan segala macem dan kamu boleh ikut skripsi dan pada saat aku pergi itu aku dalam keadaan ya aku bermindset kayak oh yaudah aku kayaknya bakal cuti deh di semester 8 ya gapapa gitu menurutku untuk mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri apalagi dibayarin secara full oleh program pemerintah ini adalah sesuatu yang emang udah ku idam-idamkan dari dulu dari semester 1 itu pun kayak aku udah berjanji dengan diriku sendiri aku pengen banget buat belajar di luar negeri jadi ya it's really okay gitu buatku sendiri buatku pribadi aku ngerasa aku punya privilege aku gak ada keharusan untuk menyelesaikan kuliahku buru-buru jadi ya aku pengen bener-bener maksimalin kuliahku sepenuhnya gitu apapun kesempatan yang ada aku pengen nyobain hal itu supaya aku gak ada nih penyesalan di kemudian hari karena tuh aku takut banget nanti aku lulus kuliah dalam keadaan aku belum mencoba apapun yang aku pengen coba gitu apalagi mungkin buat temen-temen kayak belum menyadari mungkin kalau sebanyak itu opportunity yang ada selama di dunia perkuliahan untuk ikut beasiswa organisasi student exchange short course and you name it sebanyak itu jadi ya untukku sendiri untuk harus menunggu satu semester untuk lulus ya it's really okay dan surprisingly di semester delapan ini aku baru dihubungin sama program studiku kalau aku diwolehin buat ikut mata kuliahnya jadi mata kuliahnya itu bener-bener dibuka khusus untuk anak-anak yang ikut program kampus merdeka jadi akhirnya aku bisa ikut tiga mata kuliah wajibku dan juga aku ikut skripsi insya Allah jadi mohon doanya temen-temen supaya aku bisa lulus 4 tahun dan juga bisa menyelesaikan tanggung jawabku di S1 ini dan bisa go beyond lagi kemana kayak gitu jadi ya buat temen-temen bisa banget nih dikomunikasiin dulu sama program studinya apakah ikut program ISMA ini akan mengundur ke lulusan temen-temen atau tidak itu adalah otoritas dari program studi temen-temen jadi ISMA tidak punya kendali atas hal tersebut oh ya that's all for the FAQ alias frequently asked question tentang ISMA kalau ada pertanyaan yang sering ditanyain atau temen-temen masih kepo boleh banget ditulis di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe juga biar aku semakin bersemangat untuk bikin video atau temen-temen juga boleh nih request video apapun di kolom komentar biar aku bisa mungkin membuat videonya dalam waktu dekat untuk temen-temen so for you ISMA good luck for your application semoga temen-temen diberikan yang terbaik dan juga bisa melewati semuanya dengan baik jangan lupa jalan kesehatan dan juga see you on my next video bye